Salam semuanya, puji Tuhan, Tuhan kita baik, amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala, kepada Ibu Gembala yang mengundang saya ke tempat ini menyampaikan kebenaran firman, haleluya. Saudara ada sesuatu dari roh kudus saya percaya yang dia mau sampaikan kepada kita semua, amin. Untuk menguatkan iman kita, untuk menambahkan gairah dalam kehidupan rohani kita, haleluya. Kalau saudara punya Alkitab, mari kita buka bersama Galatia Farsal yang ketiga. Galatia Farsal yang ketiga, kita akan melihat ayat yang kelima dan yang keenam. Galatia Farsal yang ketiga, ayat lima dan yang keenam. Di sini Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Galatia. Dia berbicara kepada orang-orang Kristen di Galatia. Dan dia berkata seperti begini, ayat yang kelima. Jadi bagaimana sekarang, apakah ia, yaitu Allah, yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujijat di antara kamu, haleluya. Berbuat demikian, karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Katakan percaya. Dilanjutkan lagi di sana. Nah, secara itu juga lah, Abraham percaya. Katakan percaya. Amin. Kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Nah, perhatikan di sini saudara. Paulus mengatakan, pekerjaan roh yang berlimpah-limpah di antara kita, tanda-tanda ajaibnya yang terjadi di antara kita, terjadi karena iman kita kepada firmannya. Amin. Di sini kita melihat saudara bahwa iman yang sejati selalu membuka jalan bagi Allah untuk melakukan mujijat. Amin. Iman yang sejati mendatangkan mujijat yang kita perlukan. Dan di ayat yang ke-6 kita membaca, Secara itu juga lah Abraham percaya. Dengan kata lain, Paulus mengatakan, Abraham juga memiliki iman semacam ini. Iman yang mendatangkan mujijat. Haleluya. Bukan iman yang kosong. Tapi iman yang melepaskan tangan Allah untuk berkarya sebebas-bebasnya. Dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita. Dalam gereja kita, melalui gereja kita. Amin. Iman Abraham adalah iman yang membuka jalan bagi Allah untuk melakukan mujijatnya. Kalau kita melihat Roma Farsal yang ke-4 ayat 12, saudara gak usah buka di sana. Kita semua disebut sebagai anak-anak rohani Abraham. Dan kita diajak untuk mengikuti jejak iman Abraham. Amin. Artinya kita dipanggil oleh Tuhan untuk percaya kepada Abraham. Sama seperti dia percaya kepada Allah. Sama seperti Abraham percaya kepada Allahnya. Kita dipanggil untuk meneladani imannya Abraham. Saudara hari ini kita akan melihat karakteristik imannya Abraham. Bagaimana Abraham percaya kepada Allahnya. Secara itu juga lah dia, Tuhan kita mau kita percaya kepadanya. Amin. Mari kita buka sekarang di Roma Farsal yang ke-4. Roma Farsal yang ke-4. Kita akan melihat beberapa ayat di sana mulai ayat yang ke-17 sampai ke-21. Di sini kita melihat suatu gambaran imannya Abraham. Bagaimana dia mempercayai Allahnya. Dan Tuhan mau kita semua belajar percaya kepada Allah. Sama seperti Abraham percaya kepada Allahnya. Nah perhatikan ayat yang ke-17 di sana. Dikatakan seperti ada tertulis. Engkau telah kudetapkan jadi Bapak banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Dan yang menjadikan dengan firmannya apa yang tidak ada, menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Bahwa ia akan menjadi Bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira seratus tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. 21. Dengan penuh keyakinan. Bahwa Allah berkuasa. Haleluya. Untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Haleluya. Saudara disini kita bisa melihat paling sedikit. Tiga gambaran. Karakteristik imannya Abraham. Yang pertama kita lihat dinas ini. Adalah ini. Abraham memiliki iman. Yang berdiri di atas kebenaran firman Allah. Amin. Dia memiliki iman. Yang berdiri di atas kebenaran firman Allah. Lihat ayat 18 lagi disana. Dikatakan sebab sekalipun tidak ada. Dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Nah perhatikan kalimat selanjutnya. Menurut apa? Yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Amin. Haleluya. Kita lompat ayat 20. Dikatakan apa? Tetapi terhadap janji Allah. Ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan. Disini kita melihat saudara imannya Abraham. Berdiri di atas dasar firman Allah. Amin. Apa yang Tuhan sudah sampaikan kepadanya. Nah kalau kita membaca perjanjian baru. Kita bisa menemukan paling sedikit dua macam iman. Yang kita lihat. Yang pertama ada imannya Abraham. Dan yang kedua kita menemukan juga imannya Thomas. Dua macam iman ini. Berdiri di atas dua macam dasar yang berbeda. Katakan dasar. Ya. Imannya Abraham. Berdiri atas dasar. Bukti. Kebenaran firman Allah. Kalau Tuhan sudah mengatakannya. Kita mempercayainya. Itu sudah cukup. Haleluya. Amin. Itulah imannya Abraham. Tetapi imannya Thomas. Lain dari imannya Abraham. Imannya Thomas berdiri di atas dasar. Katakan dasar. Bukti pemasukan panca inderanya. Apa yang dia lihat. Apa yang dia rasakan. Dia berdiri di atas dasar seperti itu. Mari kita lihat contohnya imannya Thomas disini. Di Yohanes Farsal yang ke-20. Yohanes 20. Saya akan bacakan bagi saudara. Ayat yang ke-24 sampai ke-29. Imannya Thomas adalah imannya Thomas adalah iman manusiawi. Bukan Alkitabiah. Karena imannya Thomas berdiri di atas dasar bukti pemasukan panca inderanya. Dia mau melihat dulu. Dia memerasakan dulu. Baru dia percaya. Nah perhatikan ceritanya disini. Tetapi Thomas 24. Seorang dari kedua belas murid itu. Yang disebut ditimus. Tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya. Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka. Nah perhatikan. Ini iman manusiawi. Ini imannya Thomas. Perhatikan apa yang Thomas katakan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka. Kepada murid-murid yang lainnya. Perhatikan. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu. Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Sekali-kali aku tidak akan berjaya. Nah perhatikan disini saudara. Thomas. Apakah dia sudah mendengarkan kabar baik tentang kebangkitan Tuhan? Sudah. Dia baru sandi beritahu oleh rekan-rekannya bahwa Tuhan telah bangkit. Tapi kabar baik tentang kebangkitan Tuhan bagi Thomas itu tidak cukup. Dia minta bukti yang lain. Dia mengatakan sebelum aku percaya. Yang pertama aku harus melihat dulu. Betul atau tidak? Aku harus menyentuh dulu. Sebelum aku melihat. Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu. Mencucukkan jariku ke dalam lambungnya. Sekali-kali Thomas mengatakan aku tidak akan percaya. Thomas memelihat dulu. Baru percaya. Dia memerasakan dulu. Baru percaya. Imannya Thomas berdasarkan bukti memasukkan panjang inderanya. Kadang-kadang kita seperti itu. Betul atau tidak? Kenyataan, saudara. Kita mau melihat yang konkret. Merasakan yang konkret. Baru bisa mempercayai yang konkret ini. Bagaimana kalau saudara belum melihat? Bagaimana kalau saudara belum merasakan? Iman tidak menunggu untuk melihat, untuk percaya. Katakan amin. Iman tidak menunggu, merasakan baru percaya. Tidak. Imannya Thomas berdiri di atas bukti. Bukti alamiah. Nah perhatikan apa komentar Yesus mengenai imannya Thomas. Ayat 29. Ini yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan iman kita. Katakan amin. Kata Yesus kepada Thomas, dikatakan. Karena engkau telah melihat aku. Maka engkau percaya. Dan Tuhan melanjutkan. Berbahagialah mereka. Yang tidak melihat. Haleluya. Namun berjaya. Inilah yang Tuhan maui terjadi dalam kehidupan iman kita. Belum melihat, namun percaya. Belum merasakan, namun percaya. Haleluya. Belum terjadi, namun percaya. Imannya Abraham berdiri di atas bukti kebenaran firman Allah. Pada waktu Allah mengatakan kepadanya. Engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Abraham percaya bahwa hal yang tidak masuk akal itu akan terjadi karena Allah sendiri yang mengatakannya. Jadi yang pertama kita melihat disini. Suatu gambaran imannya Abraham. Bagaimana dia mempercayai Allahnya. Yang pertama adalah ini. Dia memiliki iman yang berdiri di atas kebenaran firman Allah. Tidak ada dasar yang lain. Kalau belum melihat, lalu kenapa? Kalau belum merasakan, lalu kenapa? Kita berbicara mengenai iman. Haleluya. Iman nyaman meskipun belum melihat. Iman nyaman meskipun belum merasakan. Yesus mengatakan orang seperti ini, orang yang berbahagia. Lalu melihat namun percaya. Yang kedua sudah. Kita lagi berbicara mengenai imannya Abraham. Karakteristik imannya Abraham kepada Allahnya. Yang pertama tadi kita sudah melihat bahwa Abraham memiliki iman yang berdiri di atas kebenaran firman Allah. Tidak ada dasar iman yang lain. Kecuali ini. Haleluya. Amen. Yang kedua saudara. Kalau kita kembali ke Roma Farsal yang keempat. Roma Farsal yang keempat. Kita juga bisa menemukan. Bukan hanya Abraham memiliki iman yang berdiri di atas kebenaran firman Allah. Tapi yang kedua adalah ini. Katakan fokus. Iman memiliki fokus. Abraham tidak berfokus kepada situasinya. Yang bertentangan dengan janji Allah. Banyak orang Kristen yang kalah dalam kehidupan imannya. Bukan karena mereka kurang tahu firman. Bukan karena mereka kurang rohani. Tapi mereka salah fokus. Mereka salah melihat. Abraham tidak berfokus kepada situasinya. Yang bertentangan dengan janji yang dia dengar. Apa janji yang dia dengar? Kita tahu. Allah sudah mengatakan aku telah menetapkan engkau menjadi bapak banyak bangsa. Betul apa tidak? Nah kita harus tahu situasi Abraham di sini saudara. Di ayat 19 Roma 4.19 Pada waktu Tuhan menyampaikan janjinya kepada Abraham. Ada dua hal dalam kehidupannya. Yang kelihatannya mengkontradiksi janji. Janji yang dia dengar dari Allah. Yang pertama firman mengatakan. Tubuhnya sudah sangat lemah. Betul apa tidak? Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Jadi situasi ini kelihatannya mengkontradiksi janji yang dia dengar dari Allah. Tuhan mana mungkin seseorang yang tubuhnya sudah sangat lemah. Usianya kira-kira 100 tahun. Punya keturunan. Situasi kita seringkali mengkontradiksi janji yang kita dengar dari Tuhan. Bukan hanya itu saja saudara. Bukan hanya Abraham bermasalah dengan tubuhnya. Istrinya juga bermasalah. Betul apa tidak? Dikatakan di sini rahim Sarah telah tertutup. Bukan hanya tubuhnya berteriak Tuhan. Tidak mungkin. Rahim Sarah juga berteriak Tuhan. Tidak mungkin juga ini terjadi. Dua situasi ini kelihatannya mengkontradiksi janji yang Abraham terima dari Tuhan. Bahwa dia akan menjadi bapak banyak bangsa. Berapa kali saudara kita seperti ini? Kita datang ke gereja. Mendengarkan janji Allah. Betul apa tidak? Firman disampaikan. Tapi situasi kita mengkontradiksi janji yang kita dengar. Kita mendengar Firman mengatakan misalnya oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Ya Tuhan janjimu luar biasa tapi tubuhku masih sakit. Bahkan sudah berbulan-bulan sakit. Pernah mengalami ya? Sebenarnya mungkin belum mengalami ini. Katakan amin. Berapa kali kita mendengarkan janji Allah mengatakan. Alaku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Tapi situasi kita. Di bank BCA kita. Di akun kita. Lain lagi ceritanya. Kelihatannya situasi kita mengkontradiksi janji yang kita dengar. Berapa kali saudara? Kita mendengarkan Firman Allah mengatakan. Dia kekuatan kita. Haleluya. Maju terus. Haleluya. Tapi kenyataannya kita merasa lemah sekali. Abraham mengalami ini saudara. Sarah mengalami ini. Janji Tuhan kelihatannya, kedengarnya bagus sekali. Betul apa tidak? Tapi kenyataannya. Tubuhnya mengatakan. Aku sudah tua. Rahim Sarah mengatakan. Tidak mungkin sudah tutup. Tapi saya ingin saudara memperhatikan reaksi atau fokus mereka di sini. Dimanakah fokusnya Abraham? Apa reaksi Abraham terhadap janji Allah? Meskipun kedua kondisi ini tubuhnya sudah sangat lemah. Rahim Sarah tertutup. Kelihatannya mengkontrak disi janji yang dia dengar. Perhatikan ayat yang ke-19 di sini saudara. Roma 4, 19. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui. Katakan mengetahui. Menyadari bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah perhatikan disini. Abraham mengetahui. Katakan mengetahui. Dia menyadari kondisinya. Dia tidak menyangkal kondisinya. Amen. Iman tidak pernah menyangkal adanya masalah. Haleluya. Haleluya. Kadang-kadang kita berpikir. Kalau aku beriman. Aku hanya tutup mata saja. Tidak peduli akan masalah yang aku hadapi. Tidak. Dikatakan disini. Abraham mengetahui. Dia menyadari masalahnya. Dia mengetahui. Dia menyadari. Dia mengakui. Masalah rahim Sarah telah tertutup. Iman tidak pernah menyangkal adanya masalah. Kalau saudara punya masalah. Saudara punya masalah. Betul apa tidak? Ya. Apakah saudara menyadarinya atau tidak? Kalau masalah ada. Pasti ada juga. Tapi perhatikan disini. Dia memilih untuk tidak berfokus kepada masalahnya. Masalah selalu ada saudara. Tantangan selalu ada. Persoalan selalu ada. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita ini tanpa masalah. Sama sekali sampai kita ketemu dia di surga. Malah kita mengatakan kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi haleluya. Dia melupurkan dia dari semuanya. Haleluya. Amen. Tapi banyak. Bukan sedikit. Kita masing-masing punya pergumulan. Betul apa tidak? Kita masing-masing punya pertanyaan. Betul apa tidak? Persoalan. Mungkin tidak seperti ini. Tapi pasti ada. Tapi mari kita lihat disini. Dimana fokusnya Abraham. Ayat 20. Jawabannya ada disana saudara. Ayat 20. Dikatakan terhadap janji Allah. Ia tidak bimbang. Karena keridakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Nah perhatikan statement yang pertama disana. Terhadap janji Allah. Ia tidak bimbang. Dalam satu versi Alkitab dikatakan seperti ini. Melihat janji Allah. Dia tidak bimbang. Melihat janji Allah. Dia tidak bimbang. Abraham tidak memusatkan perhatiannya kepada kondisinya. Dia memusatkan perhatiannya kepada janji Allah. Amen. Dia melihat janji Allah. Pertanyaannya adalah ini saudara. Dimanakah fokus kita hari ini? Apakah kita berfokus kepada persoalan. Masalah yang ada di depan kita. Yang kita alami. Atau kita fokus kepada solusinya. Yaitu janji Allah. Banyak orang Kristen yang salah fokus. Saya mengajak saudara disini. Mengangkat pandangan saudara. Haleluya. Dari bawah ke atas. Lihat solusinya. Lihat jawabannya. Lihat firmannya. Lihat janjinya. Haleluya. Abraham melihat janji Allah. Iman yang sejati. Selalu berfokus kepada solusi. Bukan masalah. Yaitu janji Allah. Firman Allah. Kalau Tuhan sudah berbicara kepada saudara. Mengenai situasi saudara. Fokuskan iman saudara kepada firman itu. Siang dan malam. Siang dan malam. Haleluya. Bukan setiap hari minggu toh. Siang dan malam. Terus menerus setiap hari. Haleluya. Saya tidak pernah lupa saudara. Para wakil saya dan istri saya mengatakan ya kepada dia. Untuk melayani. Lepas pekerjaan semuanya. Mengatakan ya kepada Tuhan. Untuk melayani full time. Saya tidak punya apa-apa yang banyak. Sedikit. Tapi apa yang saya miliki adalah janjinya. Yesaya 1.19. Itu janjinya diberikan kepada saya dan istri. Kalau engkau mau menurut. Kalau engkau mau dan taat. Maka engkau akan makan hasil yang baik dari negeri. Itu janji bagi saya. Bagi istri saya. Tidak punya banyak hal di tangan kami pada waktu itu. Tapi kami berdua punya janji. Haleluya. Haleluya. Dan fokus kami. Tertuju kepada janji itu. Berenang. Tenggelam. Daki gunung. Melalui apapun. Janji itu tetap kami lihat. Haleluya. Pertahun-tahun lihat janji itu. Fokus kepada janji itu. Karena dia sudah berfirman. Amin. Dan janji Allah adalah solusi kita. Jangan lepaskan solusi itu. Fokus bukan kepada masalah kita. Kondisi kita yang ada. Tapi kepada janji yang sudah diberikan kepada kita. Haleluya. Dan lama-kelamaan janji itu. Sudara dikenapi. Tidak langsung. Tapi cepat atau lambat. Dikenapi. Jadi yang kedua kita melihat di sini. Fokus Abraham. Dia tidak berfokus kepada situasinya yang bertentangan dengan janji yang dia dengar. Dia fokus kepada firman. Kepada janji yang diberikan kepadanya. Aku telah menetapkan engkau. Menjadi bapak banyak bangsa. Meskipun tubuhnya berteriak impossible. Meskipun Rahim Sarah mengatakan tidak mungkin. Tapi Tuhan mengatakan itu sudah terjadi. Haleluya. Amin. Dimanakah letak fokus kita hari ini. Yang ketiga sudah. Saya lagi berbicara mengenai karakteristik gambaran imannya Abraham. Bagaimana Abraham percaya kepada Allahnya. Yang pertama tadi kita sudah melihat bahwa Abraham memiliki iman yang berdiri di atas kebenaran firman Allah. Tidak ada dasar yang lain. Haleluya. Yang kedua kita melihat di sini. Abraham tidak berfokus kepada situasinya yang bertentangan dengan janji yang dia dengar. Dia fokus kepada janji Allah. Dia melihat janji Allah. Bukan masalahnya. Haleluya. Yang ketiga adalah ini. Abraham memuliakan Allah. Katakan memuliakan Allah. Sebelum janji digenapi. Haleluya. Abraham memuliakan Allah. Sebelum. Kata kuncinya adalah sebelum. Betapa mudahnya kita memuliakan Allah setelah. Betul apa tidak? Itu normal. Setelah saudara menerima mujijat. Saudara bersuka cita. Saudara bersaksi memuliakan Allah. Itu normal. Tapi di sini dikatakan Abraham memuliakan Allah. Sebelum janji Allah digenapi dalam kehidupannya. Lihat di sini. Roma 4. 20. Dan 21. Semua orang bisa memuliakan Allah setelah mereka menerima mujijat darinya. Tapi tidak semua orang memuliakan Allah sebelum janji itu digenapi. Ayat 20 dikatakan. Terhadap janji Allah. Ia tidak bimbang. Karena keridakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Amen. Abraham memuliakan Allah sebelum janji itu digenapi. Pertanyaan. Mengapa dia bisa memuliakan Allah sebelum janji itu digenapi? Ayat 20 dikatakan. Ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan. Bahwa Allah berkuasa. Ayat 21. Melaksanakan apa yang ia janjikan. Mengapa Abraham bisa memuliakan Allah sebelum janjinya digenapi? Karena haleluya. Abraham tahu bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Haleluya. Kalau dia sudah berjanji kepada saudara. Dia berkuasa untuk mengenapi janji itu. Yesaya 55. Ayat 10 sampai 11. Kita melihat di sana tulang punggung iman. Saudara, kenapa kita bisa mempercayai Allah kita? Kenapa? Karena ini alasannya saudara. Kenapa kita bisa mempercayai janjinya? Karena ini. Lihat apa yang dikatakan di sini. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Pernah melihat hujan yang turun dari langit? Siapa yang belum pernah melihat? Hujan turun. Betul apa tidak? Yang pernah lihat salju, salju turun dari atas ke bawah. Betul? Dan dikatakan tidak kembali ke situ. Saya belum pernah melihat hujan turun kembali lagi. Pernah lihat? Belum ada. Belum ada juga salju yang turun kembali lagi. Tidak ada. Kita mengatakan sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memberikan benih kepada penabur, roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11. Haleluya. Dikatakan demikianlah. Begitu juga lah. Firmanku. Yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki. Dan akan berhasil. Haleluya. Dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah perhatikan. Janji tidak pernah gagal. Tuhan mengatakan janji itu sudah aku suruhkan kepadamu. Amin. Dan janji itu akan melaksanakan apa yang aku kehendaki. Dan akan berhasil. Yang gagal bukan janji. Yang gagal iman kita. Tentara bersama saya di sini. Amin. Apa yang Tuhan sudah firmankan kepada kita. Tidak akan kembali kepada dia dengan sia-sia. Tapi akan berhasil. Dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Kalau kita tetap berjaya kepadanya. Abraham tahu firman yang dia dengar. Engkau telah ketetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Bukanlah dusta. Tapi kebenaran yang cepat atau lambat pasti dikenapi. Haleluya. Pertanyaannya adalah. Apakah Allah sudah berfirman kepada saudara hari ini. Apakah ada janji dalam roh saudara. Mengenai situasi saudara. Janji itu. Akan berhasil dikenapi. Amin. Haleluya. Selama kita tetap pegang janji itu dengan iman. Janji itu. Akan berhasil. Tidak akan pernah gagal. Tujuan janji Allah. Yang keluar dari mulut Allah. Adalah untuk dikenapi. Bukan sebagai bahan bacaan saja. Teori saja. Untuk dikenapi. Untuk saudara alami sendiri. Haleluya. Firman diberikan. Bukan hanya untuk menambah pengetahuan. Supaya firman itu menjadi daging. Kenyataan. Dialami. Oleh kita anak-anaknya. Haleluya. Firman mengatakan. Allah bukanlah manusia. Sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia. Sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman. Dan tidak melakukannya. Dan berbicara. Dan tidak menepatinya. Apakah dia sudah berfirman? Kalau dia sudah berfirman. Dia pasti juga akan melakukannya. Haleluya. Kalau dia sudah bicara. Dia pasti akan menepatinya. hatinya. Saudara bertahun-tahun yang lalu. Bertahun-tahun yang lalu. Terima kasih. Pada waktu saya masih belajar. Hari ini masih belajar. Saudara. Tentang iman. Yang sederhana. Simple. Kepada Bapak di surga. Pada waktu ini saya murid sekolah Alkitab. Pada waktu saya ada di tahun yang kedua. Sebuah murid sekolah Alkitab. Istri sudah mengandung. Dan dicaruhkan akan melahirkan anak kami yang pertama. Di Oklahoma Talsa pada waktu itu. Nah sebagai. Suami istri akan. Menerima hadiah anak ini. Kami sangat bersuka cita sekali. Pertama kalinya menjadi orang tua. Jadi kami melakukan apapun yang biasanya dilakukan oleh setiap orang tua. Mempersiapkan. Apa yang perlu dipersiapkan. Beli ini dan itu. Untuk menyambut kedatangan anak kami yang pertama. Harinya tiba istri saya. Mengalami sakit bersalin. Tapi dia mengalami sakit bersalin itu berjam-jam. Bahkan 17 jam. Lamanya. Tapi puji Tuhan anak kami yang pertama setelah itu lahir. Nah seperti biasa. Setelah anak lahir. Dokter biasanya akan memperiksa dia. Betul apa tidak? Bah dia ke ruangnya dan akan diperiksa dan sebagainya. Apakah semuanya oke dan sebagainya. Tidak kami diambil ke ruangan tertentu dan diperiksa oleh para dokter. Sementara saya dan istri ada di kamar menunggu. Dan saya tidak pernah lupa wajah dokter setelah memeriksa datang ke kamar kami dan mengatakan. Pak, Bu, kami menemukan ada sesuatu yang lain dalam diri anak bapak dan ibu. Apa itu dokter? Jantungnya lain. Jantung kita biasanya itu seperti gini. Wungkul, utuh. Tapi anak saya dilahirkan dengan jantung yang separuh. Separuh. Dari yang normal. Dan dokter mengatakan, menghibur kami bahwa tidak apa-apa ini, anak ini akan tetap survive. Tapi dia tidak akan bisa normal seperti yang lain. Kemungkinan dia akan, kalau dia bermain-main nantinya dia akan pingsan dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa, no problem. Cuma dia tidak akan menghidupi kehidupan yang normal seperti anak-anak yang lainnya. Nah pada waktu itu, saya sudah capek sekali. Secara fisik, mental. Apalagi isteri, 17 jam mengalami sakit bersalin. Kami berdua capek sekali. Secara fisik, secara mental. Mendengarkan kabar seperti itu. Sepertinya kami berdua jatuh ke jurang, saudara. Langsung pada waktu itu, saya mengalami apa yang disebut depresi. Momen itu. Yang pertama, saya kasihan kepada istri saya setelah berjam-jam mengalami sakit bersalin itu. Dan yang kedua, anak saya kasihan. Kelihatannya saya dan istri jatuh ke jurang tanpa dasar. Dan saya ingat 2-3 menit setelah mendengarkan kabar itu, kami berdua tidak berbicara apa-apa. Diam. Saya hanya bisa melihat ke tanah, ke lantai, dia hanya bisa menduk matanya saja. Haleluya. 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 Amin. Amin. Dia adalah roh kebenaran. Dia akan membawa kita masuk dalam seluruh kebenaran. Anaknya bisa lupa, hambanya bisa lupa, dia tidak pernah lupa, dia pengarang Alkitab. Dan roh kudus berbicara. Haleluya. Kalau seandainya kita punya telinga seorang murid, mendengarkan suara Tuhan, dia berbicara. Dia mengatakan simple sekali, luka 1-37. Tiba-tiba saya ingat ayat itu, salah satu ayat yang saya hafalkan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Dan yang kedua, Markus 9-23. Saya ingat ayat itu juga, Markus 9-23. Saya ingat ayat itu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dua ayat ini saudara. Masuk dalam roh saya, iman timbul. Haleluya. Saya mengolah kepada istri saya, Tuhan sudah berbicara. Dua ayat. Luka 1-37. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan yang kedua, Markus 9-23. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Berdasarkan kedua ayat ini. Dasar firman Allah. Dasar yang teguh. Haleluya. Dan kami berdoa sudah. Bapak, di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami berdiri di atas dasar firmanmu. Yang adalah ya dan amin. Haleluya. Patu karang kami. Dan kami minta, Bapak. Di dalam nama Yesus. Ciptakan jantung yang baru. Berdasarkan firmanmu ini. Engkau sendiri mengatakan tidak ada yang sulit bagi engkau. Engkau sendiri mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu. Bapak, lakukan. Mujijat ini bagi kemuliaan namamu. Dan setelah itu kami berdua mengangkat tangan. Bapak, terima kasih. Sudah terjadi. Engkau sudah melakukannya. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih. Anakku sudah sehat. Anakku sudah pulih. Bapak, terima kasih. Haleluya. Memuliakan dia sebelum janji itu dikenapi. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Besok harinya bangun pagi di rumah sakit itu. Saya nginap di sana. Kami mengatakan, Bapak, terima kasih. Engkau telah menyembuhkan anak kami. Terima kasih engkau memberikan jantung yang baru. Terpujilah namamu, Bapak. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi engkau. Kami percaya. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Besoknya lagi. Sama juga. Bapak, terima kasih. Engkau Allah yang baik. Haleluya. Engkau Allah yang setia. Kalau engkau sudah bicara. Engkau pasti akan menepatinya. Haleluya. Bapak, terima kasih. Hari kemudian. Hari yang ketiga, hari yang keempat. Dokter yang sama masuk ke kamar kami. Dan statement yang pertama yang dia katakan adalah, I don't understand. Haleluya. Amen. Dia mengatakan, saya tidak mengerti. Apa yang terjadi. Beberapa hari yang lalu, Dicek anaknya ini, Rongsennya seperti begini. Jantungnya. Tapi hari ini, Normal. Utuh. Tidak kekurangan apapun. Haleluya. Amen. Haleluya. Alah kita besar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Sampai hari ini Saya mengadakan kepada anak saya yang pertama ini Kamu harus ingat Kebaikan Tuhan Dia memberikan kepadamu second chance Jantung yang sehat Ini semuanya Karena kasih karunia dia Amin Apa yang kita pelajari disini Gambaran imannya Abraham Yang pertama saudara Abraham memiliki iman Yang berdiri di atas Kepenaran firman Allah Amin Bukan opini manusia Bukan memasukkan panca inderanya Seperti Thomas Tapi apa yang Tuhan sudah katakan kepadanya Yang kedua kita melihat Abraham Abraham berfokus Bukan kepada situasinya yang bertentangan Dengan firman yang dia dengar Dia berfokus Kepada firman Allah Kepada janji Allah Dia melihat bukan situasinya Tapi dia melihat ke atas Kepada solusinya Yaitu janji yang dia terima dari Allah Yang ketiga kita belajar disini juga Abraham memuliakan Allah Sebelum Janji Allah dikenapi Amin Kita belajar Percaya kepada Allah Sama seperti Abraham Yang percaya kepada Allah Yang percaya katakan Amin Mari kita berdiri sebentar Saya mengundang musisi kembali Ambil waktu untuk menyembah Tuhan sebentar Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak di surga Terima kasih Rok Kudus Terima kasih Rok Kudus Ngalir aja Pak Ngalir Terima kasih Angkat kedua tangan Terima kasih Terima kasih